Pedang Awan Merah Jelib 3 Ong To'ako dan Enci Lingsi, kalian telah saling mengalahkan dan dikalahkan. Ini berarti bahwa agaknya Tuhan memang telah menjodohkan kalian. Dan aku sendiri melihat bahwa kalian berdua memang cocok sekali menjadi suami istri. Enci Lingsi cantik dan pandai, juga Ong To'ako gagah perkasa dan ahli sastra. Kurasa kelak kalian akan dapat mendidik anak-anak kalian menjadi seorang pendekar yang juga sastrawan IHH, Han Lin Bentak Lingsi tersipu. Ong Jisan tersenyum dan menggunakan kesempatan ini untuk mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam rumahnya. Silakan kalian masuk, kita bicara di dalam. Lihat, banyak orang menonton di sana, dengan masih tersipu malu Lingsi mengikuti Ong Jisan setelah ditarik oleh Han Lin dan mereka duduk di ruangan dalam. Setelah menghidangkan teh, Ong Jisan bertanya langsung kepada Sim Lingsi. Adik Lingsi, kita berdua sudah tidak mempunyai siapa-siapa, tidak ada yang dapat menjadi wakil pembicara. Karena itu maafkan kelancanganku kalau aku hendak mohon keputusanmu. Bagaimana, apakah engkau dapat menerima pinanganku kepadamu Lingsi tidak menjawab. Kepalanya semakin menunduk. Melihat ini, Han Lin berkata, Enci Lingsi, bagaimana kalau aku menjadi juru bicaramu? Kalau engkau tidak setuju dengan jawabanku, kau boleh melarangku atau membantah. Lingsi tersenyum-senyum malu dan mengangguk tanpa berani mengangkat mukanya. Ong to'ako, Enci Lingsi merasa terharu dan berterima kasih sekali atas pinanganmu. Ia menerimanya dengan baik dan mengharapkan kalian berdua kelak akan dapat menjadi suami istri yang berbahagia. Bukankah begitu, Enci Lingsi wajah itu semakin merah akan tetapi kepala itu ditundukan dan senyum malu-malu itu menunjukkan bahwa ia tidak membantah. Tentu saja Owe Jisan merasa gembira sekali. Terima kasih, adik Lingsi. Kalau engkau sudah menyetujui, lalu kapan pernikahan kita akan dilangsungkan dan di mana si Melingsi masih menunduk dan beberapa lamanya tidak mampu menjawab, akan tetapi dua titik air mati menetes surun ke atas pipinya. Ditanya demikian, ia teringat bahwa ia sebatang kele dan tidak mempunyai keluarga seorang pun. Akhirnya sengan surah parau ia menjawab lirih. Terserah kepadamu, Han Lin ikut terharu dengan pinangan dan penerimaan yang amat bersahaja itu, dilakukan dua orang yang hidup menyendiri. Karena merasa ikut terlibat dengan perjodohan mereka, bahkan dia telah membantu sehingga perjodohan itu berjalan lancar, Han Lin lalu berkata dengan gembira. Bagaimana kalau sekarang juga dilaksanakan? Kalian berdua sudah mengenakan pakaian yang cukup indah. Tinggal mencari pendetanya saja untuk mengesahkan dan mengundang penduduk dusun ini untuk merayakan. Dan kedua orang itu kelihatan berseri wajahnya dan Oji San berkata, aku mengenal Tong Hwe I Hwasyo di kuil tak jauh dari dusun ini. Dia tentu mau membantu kami setiap saat. Aku juga mempunyai babi dan ayam beberapa ekor, cukup untuk pesta kecil-kecilan, kata Sim Lingsi. Bagus Han Lin setengah bersorak. Mau tunggu apa lagi? Mari kita bertiga pergi ke kuil itu dan aku yang menjadi saksinya, Oto Ako dan Nciling si dua orang itu setuju dan dengan gembiranya tiga orang itu pergi ke kuil di luar dusun. Dan benar saja, Tong Hwe I Hwasyo yang menjadi sahabat baik sastrawan itu dengan senang hati melaksanakan upacara sembah yang pengantin. Mereka berdua bersembah yang dan berlutut, mengucapkan sumpah setia sebagai suami istri, disaksikan oleh Han Lin dan disahkan oleh pendekta Tong Hwe I Hwasyo. Setelah selesai melakukan upacara sembah yang pengantin, Han Lin menjadi orang pertama yang memberi selamat kepada mereka. Oto Ako dan Nciling si, Kionghi, selamat atas pernikahan kalian, semoga hidup berbahagia dan mempunyai banyak anak. Suami istri itu membalas penghormatan itu dan Owe I Hwasyo lalu merangkul Han Lin terima kasih, Siate, engkau telah melimpahkan budi yang tak ternilai kepada kami berdua, semoga kelak kami berkesempatan untuk membalasnya. Juga Tong Hwe I Hwasyo memberi selamat kepada temannya dan memberi doa restu untuk sepasang pengantin. Kemudian mereka bergegas kembali ke rumah Owe I Hwasyo untuk mengundang para tetangga atau seluruh penduduk dusun itu yang jumlahnya tidak lebih dari seratus orang merayakan pesta pernikahan itu. Pesta pernikahan dirayakan meriah dan semua wanita dusun itu terjun ke dapur untuk menyiapkan masakan. Perayaan itu berlangsung sampai malam dan setelah semua tamu pulang, Han Lin juga pamit dari sepasang suami istri itu untuk melanjutkan perjalanan. Suami istri itu menahan, akan tetapi Han Lin dengan lembut menyatakan bahwa dia harus melanjutkan perjalanan malam itu juga. Owe Jisan dan Sim Lingsi mengaturkan terima kasih lagi kepada penolong mereka yang masih muda itu dan mengantar kepergian Han Lin sampai di luar pekarangan rumah mereka. Han Lin menggendong pedang dan buntalan pakaiannya, memegang tongkat bututnya dan malam itu juga dia keluar dari dalam dusun. Kaisar Petsung, 773-779, baru setahun lebih menduduki tahta kerajaan. Akan tetapi ketika kaisar ini bertahta, keadaan negeri sudah lemah dan parah akibat keruntuhan kerajaan Teng ketika Han Lungsan pada tahun 755 mengadakan pemberontakan dan bahkan berhasil menduduki tiang-an dan mengusir kaisarnya yang melarikan diri ke barat. Semenjak itu sampai direbutnya kembali kekuasaan oleh kaisar kerajaan Teng, kerajaan itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kerajaan Teng ketika masih dipimpin oleh kaisar Bengong, 712-755, pernah cemerlang. Akan tetapi semenjak pemberontakan anlusan pada akhir kedudukan kaisar Bengong itu, kekuasaannya makin menurun, bukan saja suku-suku yang dianggap liar dan biadab dari utara dan barat meraja lelah di daerah Teng bagian utara dan barat, seperti suku bangsa Uyghur dan suku bangsa hitam, akan tetapi juga para kepala daerah yang jauh letaknya dari kota raja, masing-masing menjadi raja-raja kecil yang mengacuhkan kekuasaan kaisar Tetsung. Semua ini ditambah lagi dengan meraja lelahnya kekuasaan para taikam, sida-sida, pria yang dikebiri, dan para pembesar tinggi yang palsu dan berwatak menjilat ke ats menekan ke bawah. Kaisar Tetsung seolah boneka saja yang tanpa disadarinya dipermainkan oleh orang-orang ini. Sogok-menyogok terjadilah hubungan rahasai dengan suku asing diadabkan oleh para pembesar yang haus harta. Penindasan terhadap rakyat terjadi di mana-mana, menimbulkan dendam dan kekerasan di antara rakyat. Karena para pembesar hanya mementingkan harta dunia, berenang dalam kemewahan, pesta-pesta makan enak, bermabok-mabokan dalam rangkulan gadis-gadis jelita, tidak menghiraukan keamanan rakyat, maka dengan sendirinya kejahatan tumbuh sebagai cendawan di musim hujan. Dalam keadaan seperti itu, maka berlakulah hukum rimba. Yang kuat menang, yang menang berkuasa, dan yang berkuasa itu benar selalu. Uang menjadi alat kekuasaan, karena dengan uang segalanya dapat dibeli. Setiap orang pejabat, besar-kecil, memelihara tukang pukul. Juga setiap suang tanah dan hartawan mempunyai kelompok tukang pukul untuk melindungi mereka dan melaksanakan pemaksaan kehendak mereka, terutama kepada rakyat bawahan. Dalam keadaan rakyat sengsara itu, yang menonjol hanyalah kemajuan kesenian terutama sastra. Banyak bermunculan penyair-penyair besar seperti Litaipo, Tufu, Wang Neiden lain-lain yang menjerit dalam syair mereka menyuarakan jeritan hati rakyat jelata. Ketika empat tahun yang lalu, yang menjadi kaisar masih kaisar Kuwitsung, 768-773, terjadi pencurian pedang angin pokiam, maka gemparlah seluruh istana dan sebentar saja berita itu tersiar ke seluruh negeri. Kaisar Kuwitsung memerintahkan jagoan-jagoan istana untuk mencari pencuri itu, namun sia-sia belaka. Pencuri itu amat liai, tanpa meninggalkan bekas, bahkan empat orang penjaga gedung pusaka yang dibuat tidak berdaya dengan Toto Kang, tidak. Mampu menceritakan bagaimana macamnya pencuri itu karena mereka direbohkan tanpa terlihat yang melakukannya. Kaisar yang merasa penasaran karena angin pokiam merupakan sebuah di antara pusaka lambang kekuasaan kaisar, lalu mengumumkan bahwa barang siapa dapat menemukan kembali pedang pusaka itu, akan diberi hadiah harta benda dan kedudukan tinggi kalau dikehendaki. Itulah sebabnya mengapa para tokoh Kang Ou membuka mat celebar-lebar dan membuka telinga untuk mendengar berita kalau-kalau dapat membawa mereka pada pencurinya untuk merampas kembali pusaka istana itu. Semua itu tidak berhasil. Tak seorang pun mengetahui bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Hoat Lan Sian Su, ketua Hoat Kau. Setelah kaisar Tetsung menjadi kaisar, dia pun mengumumkan agar orang mencari pusaka yang hilang, bahkan menambah besarnya hadiah yang dijanjikan. Para tokoh Jekeng Ou akhirnya mendengar bahwa pusaka itu dicuri oleh tokoh Chin Ling Pai dan berita ini sebetulnya didesas-desuskan oleh bekas anak buah Hoat Kau yang sudah dibasmi pasukan pemerintah. Chin Ling Pai merupakan sebuah perkumpulan yang kuat dan yang tidak mau tunggu kepada Hoat Kau, bahkan dalam bentrokan, banyak anak buah Hoat Kau yang tewas. Oleh karena itu, ketika sisa anak buah Hoat Kau cerai-berai, merekalah yang menyebar berita itu dengan maksud untuk melakukan fitnah agar Chin Ling Pai dimusuhi para tokoh Kang Ou lainnya. Ketua Chin Ling Pai, Yap Kong Sin yang berjuluk Bu Eng Kiam Hiap, pendekar pedang tanpa bayangan, mendengar desas-desus ini dan dia menjadi marah. Untuk membersihkan nama Chin Ling Pai, dia lalu mengundang para tokoh Kang Ou untuk mengadakan pertemuan di kota Han Chung yang terletak di kaki pegunungan Chin Ling San, di tepi sungai Han. Kota I memang menjadi cabang terbesar dari Chin Ling Pai yang pusatnya berada di lereng puncak Chin Ling San. Kota Han Chung cukup besar dan ramai karena dari kota itu orang dapat mengirim barang-barang hasil sawah ladang dan hutan pegunungan melalui jalan air menuju ke kota-kota besar di tim karena sungai Han ini menjadi anak sungai yang C. Pada suatu pagi yang cerah, Han Ling memasuki kota Han Chung. Ketika dia memasuki pintu gerbang kota itu, dari arah belakangnya datang dua orang penunggang kuda yang menarik perhatiannya. Mereka itu seorang pemuda yang gagah perkasa berpakaian putih-putih yang indah bersih, berusia sekitar 25 tahun, bersama seorang gadis cantik jelita yang berpakaian merah muda, usianya sekitar 18 tahun. Baik pemuda maupun gadis itu, jelas memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa melakukan perjalanan dan termasuk orang-orang Kang O. Hal ini dapat dilihat dari pedang yang tergantung di punggung mereka, juga dari kera mereka menunggang kuda. Juga pakaian mereka yang terbuat dari sutera mahal infah itu, berpotongan ringkas seperti biasa pakaian orang Kang O wahli silat. Kedua orang itu tidak memperhatikan honlin memang pemuda ini tidak ada istimewanya, tidak menarik perhatian. Pakaiannya sederhana saja, dan berjalan kaki, dengan buntalan pakaian di gendungannya. Pedang angin pokyam itu dia semiunikan di dalam buntalan pakaian dan yang berada di tangannya hanyalah sebatang tongkat bambu butut menghitam. Dia mirip seorang pemuda dari dusun yang memasuki kota dan tidak akan menarik perhatian orang. Tak ada yang mengira sama sekali bahwa dia adalah seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi, bahkan dialah yang memegang angin pokyam, pedang pusaka istana yang lenyap dicuri orang sehingga menggemparkan seluruh dunia Kang O wahli itu. Han Lin memang sedang melakukan perjalanan ke Tiang An dan kota Han Chung sudah tidak begitu jauh lagi dari kota Raja. Ketika dalam perjalanan dia mendengar bahwa Chin Ling Pai mengundang orang Kang O pada umumnya, dia tertarik dan ingin menonton untuk meluaskan pengalamannya. Dia pernah mendengar dari Kong Hwe Ihus yang tentang perkumpulan-perkumpulan dan aliran perselatan yang terkenal dan Chin Ling Pai termasuk. Sebuah di antara perguruan besar yang memiliki banyak murid pendekar. Bahkan gurunya pernah menyebut nama ketuanya, yaitu Bu Eng Tiam Hiap, pendekar pedang tanpa bayangan, Yap Kong Sin sebagai jago pedang yang amat tangguh. Pagi itu telah banyak rumah makan buka, melayani orang-orang yang hendak serapan. Han Lin merasa lapar dan melihat dua ekor kuda besar ditambatkan di depan sebuah rumah makan, dia teringat akan pemuda dan gadis yang elok dan gagah tadi, maka dia pun memilih rumah makan itu untuk membeli serapan. Rumah makan itu cukup besar dan luas, dan ketika dia masuk nampak olehnya pemuda baju putih dan gadis baju merah muda telah duduk di situ. Di satu sudut duduk serombongan orang muda berusia antara 20 sampai 25 tahun sebanyak 5 orang dan mereka itu ternyata sudah setengah mabok. Sepagi itu sudah mabok-mabokan, dari kebiasaan ini saja sudah dapat dinilai orang-orang macam apa mereka itu. Akan tetapi, melihat pakaian mereka yang ringkat dengan lengan baju digulung, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan, tenaga dan ilmu silat. Mereka itu makan minum sambil tertawa-tawa dan mati mereka melirik secara kurang ajar kepada gadis berpakaian merah muda. Hem, kalian mencari penyakit, pikir Han Lin yang dapat menduga bahwa gadis dan pemuda itu bukanlah orang sembarangan. Kalau 5 orang pemuda berandal itu berani mencari perkara dengan mereka berdua, berarti mencari penyakit sendiri. Dia menoleh ke kiri dan melihat seorang gadis yang wajahnya berseri, cantik manis dan matanya kocak. Gadis ini berpakaian mewah, akan tetapi kecantikannya itu agak aneh dan terasa asing bagi Han Lin. Biarpun pakaian dan tata rambut gadis itu seperti seorang gadis Han biasa, nama Nu Han Lin dapat menduga bahwa ia bukanlah gadis Han. Matanya terlalu lebar dan hidungnya terlalu mancu untuk seorang gadis Han. Juga bentuk mulutnya yang selalu senyum itu nampak asing namun idah menarik. Seorang kakek duduk di samping gadis itu dan melihat kakek itu, Han Lin terbelalak heran. Kakek itu berusia sekitar 56 tahun, pendek gendut bundar, perutnya yang gendut kelihatan karena bajunya selalu terbuka kancingnya seolah dia selalu merasa panas. Mukanya hitam seperti arang, matanya lebar dan mulutnya senyum-senyum sendiri kadang setengah tertawa tanpa sebab seperti orang yang kurang waras. Itulah Hek bin Moong, Raja Iblis Muka Hitam, kata Han Lin dalam hatinya. Tidak salah lagi, seorang di antara Sam Moong, tiga Raja Iblis, yang terkenal di seluruh dunia Kangong. Bahkan dia pernah bentrok dengan mereka ketika dia membantu pasukan pemerintah membasmi orang-orang Hoat Kau yang bersekutu dengan orang Mongol hendak melakukan gerakan memberontak. Dan Sam Moong adalah kaki tangan orang Mongol. Kenapa Hek bin Moong berada pula di Hon Chung? Dan siapa pula gadis cantik yang bersamanya itu? Nampaknya ketika mereka makan minum, Hek bin Moong bersikap amat hormat kepada gadis itu. Han Lin yang kebetulan duduk agak di belakang sebelah kanan Hek bin Moong, mengerahkan pendengarannya dan dia dapat menangkap bahwa gadis itu menyebut suhu kepada kakek muka hitam itu. Suhu, kapan kita akan berkunjung ke sana besok baru dimulai pesta itu. SSSTT, sudahlah, Mulani, jangan bicara tentang itu, kata kakek itu lirih dan perhatian mereka kini ditujukan ke arah meja pemuda dan gadis yang gagah itu. Perhatian Han Lin juga beralih ke sana karena seperti diduganya, kini gerombolan pemuda berandal itu telah mulai beraksi. Mereka memecah gerombolan menjadi dua, yang tiga orang menghampiri pemuda dan gadis itu, sedangkan yang dua orang lagi menghampiri gadis manis yang duduk bersama Hek bin Moong. Mereka berjalan sambil menyeringai kurang ajar dan melihat ini, Han Lin tersenyum. Kalian mencari penyakit, pikirnya. Dua orang pemuda yang menghampiri meja gadis dan kakek itu, sudah tiba dekat mereka dan seorang di antara mereka berkata, Nona tentu kesepian hanya duduk makan bersama seorang. Kakek, bagaimana kalau kami berdua menemanimu orang bermuka kuning itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang lebih kuning lagi. Hehehe, engkau manis sekali, Nona. Kami akan bersenang-senang denganmu, kata orang kedua yang bertubuh pendek. Kakek itu tersenyum lebar dan gadis manis juga tersenyum lalu berkata, Ih, kalian mengingatkan aku akan dua ekor anjinku. Aku mempunyai dua ekor anjing di rumah dan lagaknya persis kalian. Hayo jongkok dan aku akan memberimu makan. Dan ia menjentik-jentikan jarinya seperti kalau memanggil anjing-anjingnya. Dua orang laki-laki muda itu terbelalak, muka mereka menjadi merah karena marah. Mereka telah dihina seperti anjing. Mereka hendak memaki lagi, akan tetapi baru saja mereka membuka mulut, sepotong daging menyambar dan tepat memasuki mulut mereka. Hang Lin melihat betapa dengan gerakan cepat sekali gadis itu menggunakan sumpit, mengambil potongan daging dan menyambitkan dua kali berturut-turut ke mulut mereka dan tepat memasuki mulut yang sedang terbuka itu. Tentu saja kedua orang itu menjadi gelagapan dan semakin marah. Agaknya mereka adalah jenis orang-orang yang tak tahu diri mengandalkan diri dan kawan-kawan berbuat sesukanya. Mereka meludahkan keluar daging yang memasuki mulut mereka itu dan bagaikan dua ekor biruang, mereka mengembangkan tangan untuk menangkap gadis yang telah menghina mereka itu. Kembali Hang Lin melihat gerakan yang amat cepat dari gadis itu. Hanya satu kali saja tangan kirinya bergerak melemparkan sepasang sumpit dan akibatnya, dua orang itu menjerit sambil memegangi tangan kanan dengan tangan kiri mereka. Tangan kanan mereka telah ditembusi sumpit tepat di tengah-tengah telapak tangan sampai tembus. Mereka berjingkrak kesakitan dan mundur, terbelalak ketakutan. Terdengar Hek Bin Moong dan gadis itu tertawa senang. Sementara itu, tiga orang pemuda yang menghampiri meja di mana pemuda berpakaian putih dan gadis berpakaian merah muda duduk, juga mengalami nasib sial. Sambil cengar-cengir ketiga orang pemuda ini menghampiri mereka dan berkata kepada si gadis. Nona, agaknya Nona berdua hendak mengunjungi pesta Chinling Pai besok pagi. Mari Nona kita bersama-sama, malam ini Nona boleh bermalam di rumah kami, melihat tiga orang itu merubung adiknya, pemuda berpakaian putih itu marah sekali. Dialah yang bangkit berdiri dan mengebrak meja. Kawanan beradal berani kurang ajar terhadap adikku? Menggelindinglah dari sini atau terpaksa aku akan menghajar kalian seperti anjing tiga orang itu memang hendak mencari perkara. Mereka ingin memisahkan pemuda itu dari si gadis manis, maka serem tak mereka berbalik menghadapi pemuda baju putih. Seorang di antara mereka yang matanya jeling dan menjadi pimpinan mereka, bertolak pinggang. Ah, engkau ini manusia tak tahu terima kasih. Kami menawarkan jasa-jasa baik dan engkau malah memaki kami. Kami hanya membutuhkan Nona ini, tidak membutuhkan kamu dan untuk makianmu itu kamu harus dihajar. Hayo lempar dia keluar rumah makan katanya kepada dua orang kawannya dan mereka serem tak maju untuk menangkap pemuda baju putih itu. Akan tetapi begitu tangan kaki pemuda baju putih itu bergerak, tiga orang itu terlempar ke belakang dan jatuh menimpa meja kursi. Tiga orang itu tidak terluka parah, mereka benar-benar tak tahu diri karena mereka menjadi semakin marah. Mereka mencabut kelolok yang tergantung di pinggang, kemudian mereka maju pula hendak menyerang pemuda berpakaian putih itu. Sekali ini, gadis berbaju merah muda yang berseru. Koko, biarkan aku yang menghajar mereka tiba-tiba tubuhnya mencelat dari atas kursinya, bagaikan seekor burung Garuda ia melayang ke arah tiga orang itu yang menyambut tubuhnya dengan bacokan golok mereka. Namun gerakan gadis itu gesit bukan main. Tubuhnya dapat menyelinap di antara bacokan golok, kaki tangannya bergerak dan untuk kedua kalinya tiga orang itu terlempar dan terjengkang. Dengan ringan tubuh gadis itu sudah turun dan tanpa memberi kesempatan kepada tiga orang itu untuk menyerangnya kembali, kakinya sudah berlomcatan dan diayun keras membagi tendangan dan tiga orang itu bergulingan, golok mereka terlepas dari tangan, muka mereka babak keluar dan benjol-benjol. Barulah mereka sadar bahwa mereka takkan menang. Mereka rangka bangun dan melihat dua orang kawan mereka mendatangi sambil merintih-rintih dan dengan tangan kanan terpaku sumpit. Lenyaplah semangat mereka dan kelimanya lalu berlari keluar. Semua tamu di rumah makan itu menjadi takut. Pemilik rumah makan segera maju dan memberi hormat kepada pemuda dan adiknya itu dan berkata, Kongcu dan Syochia, harap segera meninggalkan tempat ini. Gerombolan itu banyak kawannya dan kalau pemimpin mereka datang, kami tidak takut kata gadis baju merah muda. Kalau mereka datang akan kuhajar semua tapi, nona, tempat kami ini bisa hancur berantakan. Tadi saja sudah merusakkan meja kursi dan mangkok piring, belum lagi mereka itu tidak membayar. Paman, kau hitung semua kerugianmu, akan ku ganti, kata pemuda pakaian putih itu. Dan jangan khawatir, kalau pemimpin gerombolan itu datang, akan ku basmi mereka semua. Ketahuilah kami dua saudara datang dari Pekeng Bukaan, perguruan silat Garuda Putih, dari Kota Raja, dan sudah menjadi tugas kami untuk membasmi gerombolan beranda lucapan ini lantang dan terdengar oleh semua orang. Han Lin diam-diam menyesalkan mengapa kegagahan pemuda baju putih itu mengandung ketinggian hati. Sementara itu, kebetulan Hek Bin Moong memandang ke sekeliling dan biarpun Han Lin sudah membuang muka, tetap saja Hek Bin Moong dapat mengenalnya. Kakek itu kelihatan terkejut dan dia berbisik kepada gadis di sebelahnya, lalu membayar harga makanan dan tergesa-gesa pergi dari rumah makan itu. Han Lin membiarkannya saja karena memang dia tidak ingin bentrok lagi dengan datuk yang jahat dan sakti itu. Dia ingin melihat perkembangan peristiwa di rumah makan, dan melihat apa yang akan dilakukan muda-mudi tokoh Pekeng Bukaan itu. Pemuda itu memang tinggi hati, akan tetapi adiknya nampaknya lincah jenaka dan tidak sombong seperti kakaknya. Bahkan adiknya itu tadi memperlihatkan kelincahan yang mengagumkan, agaknya lebih lincah dibandingkan gerakan kakaknya. Demikianlah, ketika akhirnya setelah menanti beberapa lama pemuda dan gadis itu meninggalkan rumah makan dan membayar semua kerugian yang diderita oleh pemilik rumah makan, dia membayangi dari jauh. Tergesa-gesa Hek Bin Moong meninggalkan rumah makan itu bersama gadis yang cantik manis itu. Hek Bin Moong adalah seorang di antara Sam Moong, tiga Raja Iblis. Tokoh yang lain adalah Pek Bin Moong, Raja Iblis Muka Putih, yang tinggi kurus muka pucat seperti kapur, matanya sipit seakan menangis terus. Akan tetapi dia juga lihai sekali, memiliki sinkeng panas beracun sehingga orang yang terkena pukulan lihai ini akan hangus tubuhnya. Dia selalu memakai baju mantel seolah-olah selalu kedinginan. Datuk sesat ini sebenarnya adalah seorang peranakan suku bangsa Hui, dan apabila dia mengerahkan sinkengnya yang panas beracun, jari tangannya berubah merah seperti membara. Orang ketiga adalah Kwe Ijau Lomo yang merupakan orang tertua dan pemimpin dari Sam Moong. Orangnya berusia 66 tahun, tubuhnya pendek gendut seperti katak dan kalau berkelahi dia dapat menggelinding seperti peluru berputar, dan sepasang tangannya disambung sepasang cakar setan yang ampuh sekali dan mengandung racun mematikan. Kwe Ijau Lomo ini peranakan Mongol, mukanya kuning dan dia masih mertua dari mendiang anlusan, pemberontak yang berhasil menjatuhkan kerajaan Teng itu. Gadis cantik dan lincah yang berjalan bersama Hek Bin Moong bernama Mulani dan gadis berusia 18 tahun ini adalah Putri Kumakan, kepala suku Mongol yang menjadi atasan Sam Moong. Mulani juga merupakan murid dari Sam Moong, maka di bawah. Gemblengan tiga orang guru yang sakti ini ia menjadi seorang gadis yang lihai sekali seperti diperlihatkan ketika ia menggunakan sumpit menembus telapak tangan dua orang pemuda berandal yang berani kurang ajar kepadanya. Mulani adalah anak tunggal, maka ia agak dimenja dan sekali ini, ketika ia merengek kepada ayahnya untuk ikut Hek Bin Moong melakukan penyelidikan ke selatan, ayahnya tidak dapat melarangnya. Sebetulnya ketiga Sam Moong semua melakukan perjalanan ke selatan, namun mereka membagi tugas. Hek Bin Moong bertugas untuk mengunjungi pesta ulang tahun Chin Ling Pai sambil melihat keadaan, dan Putri Mulani ikut dengannya. Adapun Kwe Ijau Lomo hendak pergi mengunjungi Bengkau dalam usahanya untuk membalas dendam atas kematian cucunya An Senggun, Putra Mendiang Anglusan dan Mendiang Kyaomi Putri Kwe Ijau Lomo. An Senggun ini setahun yang lalu mewakili Sam Moong bersekutu dengan Hoat Kau dan membantu Hoat Kau dengan kera menyelundup ke dalam perkumpulan Nam Ki Yang Pang dan menguasai perkumpulan itu. Akan tetapi, akhirnya An Senggun dan sekutunya, yaitu Hoat Kau, digempur pemerintah yang dibantu oleh para pendekar. Dan dalam pertempuran yang seru, An Senggun tewas di tangan seorang tokoh besar Bengkau, yaitu Putra Mendiang Siai Wancu ketua Bengkau yang bernama Siai Kuan Li dan yang kini menggantikan kedudukan ayahnya dan menjadi ketua Bengkau. Karena itu, Kwe Ijau Lomo mendendam kepada ketua Bengkau yang baru ini. Kepergiannya membalas dendam ke Bengkau ini ditemani rekannya, yaitu Pek Bin Moong. Dia tahu bahwa Bengkai Wa adalah perkumpulan yang kuat, mempunyai banyak orang pandai, maka dia mengajak rekannya. Demikianlah, Hek Bin Moong bersama Mulani meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa. Dia terkejut sekali melihat Hon Lin, pemuda yang dia tahu amat tangguh itu, maka segera dia meninggalkannya. Suhu, kenapa begini tergesa-gesa hayo cepatlah, Mulani. Aku tidak ingin terlibat dalam keributan di sana tadi, akan mengganggu tugas kita saja, kata Hek Bin Moong sambil melangkah dengan cepat diikuti gadis itu. Karena tergesa inilah, ketika tiba di satu tikungan, dia akan bertabrakan dengan dua orang yang diikuti beberapa orang lain, yang juga berjalan dengan setengah berlari. Untuk menghindarkan tabrakan, Hek Bin Moong mendorongkan kedua tangannya ke arah dua orang itu. Dia tahu bahwa dorongan itu akan membuat kedua orang itu terjengkang akan tetapi dia akan terbebas dari tabrakan. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika kedua orang itu melesat ke kanan-kiri seperti terbang saja, sehingga dorongan kedua tangannya luput. Ternyata kedua orang itu memiliki ginkeng yang hebat. Hek Bin Moong siap menghadapi dua orang lawan yang dia tahu bukan lawan sembarangan itu. Juga Mulani maklum bahwa dua orang itu lihai. Dapat mengelak dari dorongan kedua tangan Hek Bin Moong saja sudah hebat, apalagi lakan itu dilakukan dengna meloncat sedemikian cepat dan tingginya seperti terbang saja dan dua orang itu tahu-tahu telah berada di atas pohon di kanan-kiri jalan. Belasan orang yang tadi berjalan di belakang dua orang itu, termasuk tiga orang yang tadi dihajar oleh kakak beradik yang berada di rumah makan, yang dua lagi tak dapat ikut karena tangan mereka yang tertembus sumpit itu nyeri sekali, kini bergerak maju untuk mengeroyok kakek dan gadis cantik itu. Hek Bin Moong dan Mulani sudah siap untuk menghajar mereka. Tahan terdengar teriakan dari kanan-kiri dan kedua orang yang tadi mengelak sambil berlompat ke atas pohon, kini melayang turun dengan gerakan indah cepat dan mereka kini berdiri di depan Hek Bin Moong. Kakek ini memandang penuh perhatian dan siap melawan. Akan tetapi ketika dia melihat siapa adanya kedua orang itu, mulutnya yang selalu menyeringai itu terbuka lebar. Hahaha, kiranya kalian tiante siangkui, sepasang siluman langit bumi katanya sambil tertawa. Dua orang itu memang aneh. Yang seorang tinggi kurus, lebih tinggi si kepala dibandingkan orang yang tingginya seukuran umum. Dan yang seorang lagi kecil pendek, bahkan agak lebih pendek dibandingkan Hek Bin Moong yang sudah pendek. Kedua orang yang usianya sekitar 50 tahun itu lalu memberi hormat. Tian Kui, siluman langit, yang bertubuh tinggi berkata, Harap maafkan kami, Moong. Kami tidak tahu sama sekali bahwa Moong yang akan lewat di sini sehingga hampir bertabrakan, agaknya Moong hendak mengunjungi pula Chin Ling Pai besok pagi. Tanya Te E Kui, siluman bumi, setelah memberi hormat. Dan siapakah nona ini, Moong Mulani yang melihat betapa kedua orang aneh itu agaknya sudah berkenalan baik dengan gurunya, bertanya. Suhu, siapakah mereka ini? Hek Bin Moong menjawab pertanyaan muridnya lebih dulu. Ini berarti bahwa dia lebih mementingkan muridnya dan tidak terlalu sungkan kepada dua orang itu. Mereka inilah yang disebut Tian Te Siang Kui, dua orang datuk yang berkuasa di seluruh lembah sungai Hon. Mereka adalah sekutu kita, Mulani, ah, begitukah? Bagus sekali kalau begitu, kata gadis itu. Hek Bin Moong lalu menjawab pertanyaan kedua orang itu. Aku dan muridku Mulani memang akan berkunjung dan menghadiri undangan Chin Ling Pai, akan tetapi seyogianya kalau Moong menyamar karena para utusan dan wakil partai-partai akan hadir dan tentu akan terjadi keributan kalau melihat hadirnya Moong di sana, kata Tian Kui. Tentu saja, jangan khawatir. Akan tetapi kalian ini begitu tergesa-gesa hendak pergi ke manakah tanya Hek Bin Moong. Dia teringat bahwa kedua orang ini amat lihai sehingga tidak mudah bagi dia dan Pek Bin Moong menundukkan mereka dahulu ketika Sam Moong bersekutu dengan Hoat Kau untuk menguasai dunia Kang O. Tapi akhirnya Tian Te Siang Kui tunduk juga dan mau bersyukur dengan mereka. Kedua orang itu adalah kepala semua golongan hitam di semua kota dan dusun sekitar lembah Sungai Hon. Kami hendak memberi hajaran kepada dua orang yang mengaku tokoh Pek Eng Bu Koan karena mereka berani menghajar tiga orang kami. Juga dua orang, yaitu seorang kakek dan seorang nona, Tian Kui berhenti bicara melihat Mulani memandang dengan marah dan dia teringat sekarang laporan kedua orang anak buahnya bahwa yang melukai tangan mereka adalah seorang gadis cantik yang berpakaian mewah dan seorang kakek pendek gendut. Ah, kiranya Moong dan nona yang telah memberi hajaran kepada dua orang anak buah kami yang bersikap kasar, ia melanjutkan. Mereka bukan hanya kasar, mereka kurang ajar kata Mulani Ketus. Sudahlah, salah pengertian di antara kita tidak perlu dibicarakan lagi. Akan tetapi kalau kalian hendak mencari muda-mudi itu di rumah makan, berhati-hati lah kalian terhadap seorang pemuda berpakaian sederhana yang membawa tongkat butut. Nah, sampai jumpa, Xiang Kui Hak Bin Moong melanjutkan perjalanannya, diikuti oleh Mulani. Tian Te Xiang Kui melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah makan itu dengan cepat. Melihat sepasang siluman ini memasuki kota bersama sepuluh orang anak buahnya dan wajah mereka nampak bengis, semua orang yang sudah tahu siapa mereka menjadi cemas. Sepasang siluman ini kalau muncul hanya akan mendatangkan kekacauan, bahkan petugas keamanan agaknya jerih terhadap mereka yang dikabarkan memiliki ilmu kepandayan tinggi dan biasa membunuh orang tanpa berkedip. Seluruh penjahat besar kecil di daerah itu, bahkan di sepanjang lembah sungai Hon menjadi anak buah mereka, atau setidaknya menyatakan takluk dan selalu membagi rejeki yang mereka dapatkan. Pemuda baju putih dan gadis baju merah muda yang tadi menghajar tiga orang pemuda berandal masih duduk di rumah makan. Agaknya mereka sengaja menanti kalau-kalau kepala berandal akan datang membuat perhitungan dan mereka sudah mengambil keputusan untuk membasmi mereka. Mereka adalah pendekar-pendekar gagah, putra dan putri ketua pekeng bukaan yang terkenal sekali sebagai perguruan silat yang besar di kota raja. Bahkan banyak putra pembesar tinggi sampai pangeran menjadi murid bukaan, perguruan silat, ini. Pemuda itu bernama Ken Kok Hon, berusia 25 tahun. Dia tampan dan gagah, dan mungkin karena dia putra ketua pekeng bukaan, dan saudara-saudara seperguruannya adalah pangeran-pangeran dan pemuda-pemuda bangsawan, Ken Kok Hon memiliki watak yang angkuh dan tinggi hati di samping kegagahannya. Berbeda dengan kakaknya, gadis itu, Kambilan berusia 18 tahun sama sekali tidak angkuh bahkan ia ramah sekali. Gadis yang selalu berpakaian merah muda ini memang cantik jelita, dengan metu lebar seperti bintang, hidungnya kecil mancung dan mulutnya selalu dihias senyum manis. Yang menjadi daya tarik paling kuat adalah sepasang matanya, metu itu seolah selalu tersenyum memancarkan cahaya kehidupan yang gembira. Kedatangan mereka dihancung adalah untuk mewakili pekeng bukaan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Chin Ling Pai. Ketika diru, ah makan bertemu dengan pemuda-pemuda berandalan, tentu saja mereka turun tangan memberi hajaran dan kini mereka masih menanti ancaman yang dilontarkan anak-anak berandal itu ketika mereka hendak pergi. Tiba-tiba pemilik rumah makan tergopoh menghampiri mereka dan berkata, Selaka, mereka datang, harap Jui, kalian berdua keluar dari sini agar rumah makan kami tidak hancur berantakan sepasang muda-mudi itu bangkit berdiri. Baik, kami akan menyambut mereka di luar kata gadis itu dan bersama kakaknya mereka keluar rumah makan. Para tamu menjadi panik, akan tetapi mereka juga ingin menonton perkelahian maka dengan sembunyi-sembunyi mereka memintai. Han Lin yang masih berada di situ juga tertarik sekali dan dia keluar sampai di ambang pintu depan, berdiri di situ dan memandang kagum kepada kakak beradik yang sudah berdiri tegak siap menanti datangnya lawan. Tak lama kemudian nampaklah rombongan orang itu. Melihat dua orang aneh yang berada di depan, Han Lin dapat menduga bahwa tentu mereka itu pemimpinnya. Seorang yang amat tinggi kurus, dan seorang lagi yang kecil pendek, merupakan pasangan yang tidak seimbang. Di belakang mereka terdapat sepuluh orang laki-laki termasuk tiga orang yang dihajar oleh kakak beradik itu. Tiga orang inilah yang menuding-menuding ke arah kakak beradik itu untuk memberi tahu kawan-kawannya dan dua orang pemimpinnya bahwa kakak beradik itu yang telah menghajar mereka tadi. Si tinggi kurus dan si pendek kecil menggerakan kakinya dan seperti terbang saja tahu-tahu mereka telah berhadapan dengan Ken Kok Han dan Ken Milan. Dua orang muda ini melihat gerakan lawan ini bukanlah orang lemah, bahkan lihai sekali. Melihat perawakan dua orang itu dan gerakan mereka yang seperti terbang, teringatlah kakak beradik itu akan nama besar Tiantes Yang Kui sebagai datuk golongan hitam di seluruh lembah sungai Han. Akan tetapi sepasang siluman itu kabarnya jarang sekali keluar sendiri kalau tidak menghadapi urusan besar. Mereka tidak tahu bahwa kebetulan saja sepasang siluman itu berada di Han Chung, yaitu ada hubungannya dengan undangan Chin Ling Pai kepada para tokoh Kang Ong. Dan karena mereka berdua kebetulan berada di Han Chung, maka mendengar ada anak buah mereka dihajar, mereka sendiri lalu berangkat untuk menegakkan wibawa. Tian Kui si tinggi kurus itu menuding ke arah Kok Han dan Wilan. Hei, orang-orang muda, benarkah kalian yang telah memukul tiga orang anak buah kami ini? Siapakah kalian begitu berani berlagak jagoan di kota Han Chung ini? Kalau tidak salah, kami berhadapan dengan Tian Tei Siang Kui, benarkah tanyakan Kok Han dengan sikap tenang walaupun di dalam hatinya dia merasa tegang. Dua orang datuk sesat itu tertawa. Hei hei hei, kalau sudah tahu siapa kami, hayo cepat berlutut minta ampun karena kalian telah memukuli orang-orang kami. Barangkali saja kami akan memaafkan kalian kata Tei E Kui yang katai. Tersinggung merasa harga diri Kok Han mendengar dia dan adiknya disuruh berlutut minta ampun. Hem, jawabnya dengan tegas. Ketahuilah, aku bernama Ken Kok Han dan ini adikku Ken Bilan. Kami adalah putra-putri ketua Pekeng Bukoan. Kami bukanlah orang-orang yang suka memukul orang lain tanpa sebab. Kalau tiga orang itu sampai bentrok dengan kami adalah karena mereka berani bersikap kurang ajar terhadap adikku. Ahaha, kalau laki-laki menegur wanita cantik, hal itu sudah biasa terjadi di dunia manapun. Kenapa kalian main pukul? Berarti kalian tidak memandang macu kepada kami kata Tian Kui yang tinggi. Tian Tei Xiang Kui kata Ken Bilan sambil tersenyum mengejek. Aku sudah banyak mendengar kalian sebagai datuk-datuk yang berkedudukan tinggi. Akan tetapi pandanganmu masih sempit. Kami tidak tahu bahwa pemuda-pemuda berandalan itu anak buah kalian, dan kalau mereka kurang ajar kepadaku, apakah aku harus diam saja? Bagaimana kalau putri kalian dikurang ajari laki-laki? Sepatutnya kalian menegur anak buah sendiri yang bersalah, bukan menyalahkan kami diam-diam Hen Lin Kagum. Gadis itu bukan main. Berani dan pandai bicara sehingga dengan ucapannya itu, yang didengar banyak orang walaupun secara sembunyi, telah menyudutkan sepasang siluman itu. T.E. Kui mengacungkan kepalan tangan dengan marah dan berkata, Bocah-bocah sombong, kalau tidak lekas berlutut minta ampun, apakah kalian berani menentang kami? Kami tidak menentang, akan tetapi kami tidak pernah menolak tantangan kembali keambilan yang menjawab dengan tak kalah sengitnya. Gadis ini memang pemberani dan sedikit pun tidak merasa gentar menghadapi datuk-datuk yang tersohor itu. Baik, kalau begitu kami berdua menantang kalian. Hayo, kita main-main sebentar kata si kata sambil maju menghampiri belan sedangkan rekannya yang jangkung itu menghampiri kokhan. Kakak beradik ini maklum akan kelihayan dua orang datuk itu, maka sambil melangkah ke belakang mereka mencabut pedang yang tergantung di punggung untuk memeladiri. Tiantes yang kui, di antara pekeng bukuan dan kalian tidak pernah ada permusuhan, akan tetapi kalau sekarang yang muda-muda berani bersikap keras, ini adalah karena kalian yang tua mendesak dan menantang kata kokhan yang bagaimanapun masih bimbang untuk melawan datuk tinggi kurus itu. Jangan banyak bicara, kalau ada kepandayan, majulah bentak Tian Kui dan dia pun sudah melolos senjatanya, yaitu sabuk rantai baja yang panjangnya ada dua meter. Begitu diayun, sabuk rantai itu menyambar dan mengeluarkan suara mengaung nyaring. Kokhan maklum betapa besar tenaga yang terkandung pada rantai itu, maka dia pun tidak berani menangkis, khawatir kalau pedangnya rusak. Dia menggunakan ginkangnya yang memang rata-rata dimiliki murid pekeng bukuan, bagaikan seekor burung garuda tubuhnya meloncat ke atas menghindarkan diri dari sambaran rantai dan dia balas menyerang dengan pedangnya sambil berjungkir balik dan menukik ke arah lawan. Bagus kata Tian Kui, akan tetapi dengan mudahnya dia mengelak, kemudian memegangi rantai dengan kedua tangan sehingga merupakan sepasang senjata yang panjangnya seperti pedang. Terjadilah pertempuran yang seru di antara mereka. Sementara itu, T.E. Kui mengeluarkan senjatanya, yaitu sepasang golok dan ternyata si kata Tian ini mempunyai gerak yang gesit sekali, dapat mengimbangi gerakan bilan yang juga amat cepat. Pedang gadis itu bergerak membentuk gulungan sinar yang membungkus tubuhnya dan kadang dari gulungan sinar itu mencuat sinar pedang menyerang lawan. Namun, lawannya lihai sekali dan setiap serangannya tentu bertemu dengan golok yang mengandung tenaga begitu kuat sehingga bilan merasa pedangnya tergetar hebat. Dalam waktu belasan jurus saja gadis ini sudah terdesak hebat dan terpaksa memutar pedangnya melindungi dirinya.